Intro Halo, saya Hong So Hyun Sebelumnya, saya akan menunjukkan beberapa lembar foto Foto ini menampilkan seorang anak yang terlihat dapat diandalkan Siapakah dia? Dia terlihat seperti nantinya akan bermimpi menjadi pembalap mobil Sekarang dia menggenggam sebuah granat Tampak seperti calon jenderal yang akan bermimpi menjadi tentara Siapakah dia? Apa kelihatan jelas? Ya benar, anak di dalam foto itu adalah saya sendiri Sewaktu saya kecil, saya lebih suka main mobil-mobilan dibandingkan rumah-rumahan Seperti yang terlihat di foto tadi, saya lebih suka menggenggam granat dibanding boneka Saya dibesarkan seperti anak laki-laki dibandingkan seperti anak perempuan Sejalan dengan itu, orang tua saya berharap agar nantinya saya bisa masuk ke Akademi Kepolisian Dan menjadi seorang polisi Jujur saja, saya selalu menuruti perkataan orang tua saya Sehingga saat orang tua saya mengharapkan saya menjadi seorang polisi Saya menjadikannya sebagai cita-cita dan belajar dengan sangat tekun Dan di saat saya SMA, saya sadar bahwa Akademi Kepolisian hanyalah untuk mereka yang pandai Jadi saya menyerahkan mimpi saya untuk masuk Akademi Kepolisian Dan tanpa impian khusus, saya masuk ke universitas sesuai dengan nilai saya Lalu saat itu, ayah saya kembali berkata seperti ini So Hyun, kalau memang masuk Akademi Kepolisian itu sulit Bagaimana kalau coba ikut seleksi polisi PNS? Setelah saya pikir-pikir lagi, PNS adalah pekerjaan yang stabil Dan nantinya bisa menerima dana pensiun Itu tidak buruk, jadi saya pun mulai menyiapkan diri untuk ikut tes Saat itu saya benar-benar bekerja keras Saya bangun jam 6 pagi dan pergi ke tempat les Yang lokasinya untuk pulang pergi memakan waktu 3 jam Saya pergi setiap hari, termasuk hari minggu Selesai les, saya tidak pulang ke rumah Tetapi pergi ke perpustakaan dan belajar hingga pukul 12 malam Kalau saya menjalani pola hidup ini selama setahun Mungkin saat ini saya pasti sudah menjadi seorang PNS Polri Tapi sayangnya, ketekunan saya hanya bertahan selama sebulan saja Sayang sekali Di saat itu, ibu saya sudah mulai menjalankan bisnis Atomi Setiap hari, beliau berkata seperti ini Sohyun, berhentilah belajar Belajar itu hanya untuk orang yang suka belajar Lebih baik kamu ikut ibu menjalankan bisnis Atomi Tapi hal yang lucu dari perkataan ibu saya ini Ibu saya dulunya adalah seorang guru les matematika Makanya, kalau saya salah satu soal matematika saja Bagi saya itu bukan masalah Tapi bagi ibu saya Ibu saya malah stres sendiri sampai-sampai menderita radang usus Saya jadi berpikir, kenapa sekarang ibu saya berubah seperti itu Sehingga saat itu, saya mulai merasa penasaran dengan Atomi Saya akhirnya mulai mencari tahu mengenai Atomi Jadi saya mulai membandingkan Atomi dengan menjadi PNS Polri Untuk mendapatkan dana pensiun senilai 20 juta dengan menjadi PNS Polri Pertama-tama, saya harus lolos seleksi dengan tingkat persaingan sebesar 34 banding 1 Tapi seperti yang sebelumnya saya katakan Ketekunan saya cuma bertahan selama sebulan Makanya saya merasa ini sangat sulit Dan ini tidak berakhir, hanya sampai di sini saja Karena setelah lulus seleksi, saya harus terus bekerja selama 30 tahun Untuk bisa mendapatkan uang 20 juta setahun Tapi saat saya melihat Atomi, saya jadi berpikir bisnis ini kekurangannya adalah tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat Akan tetapi saya yakin saya bisa mendapatkan dana pensiun senilai 20 juta rupiah dalam waktu kurang lebih dari 30 tahun Saya berpikir bahwa jika demikian, saya bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar Dan saya yakin saya bisa Sehingga setelah saya memikirkannya dengan masak-masak Saya akhirnya memutuskan untuk tidak menghabiskan 30 tahun hidup saya Dengan bekerja sebagai PNS Tapi melainkan dengan bekerja keras di Atomi Selama seperlima dari 30 tahun Sambil menikmati masa muda saya Tapi ada satu alasan penting lainnya Mengapa saya memilih Atomi ini Ibu saya saat itu sudah menjalankan bisnis Atomi selama sekitar 6 tahun Kalau ibu saya bekerja kantoran selama 6 tahun, mungkin saat itu ibu saya bisa menjadi asisten manajer Akan tetapi penghasilan yang ibu saya dapatkan dari berbisnis Atomi selama 6 tahun adalah paling sedikit 180 juta per bulan Oh, perasaan saya saat itu sama persis seperti foto ini Apa ini? Luar biasa Ayo jalankan Jalankan Atomi ini Begitulah perasaan saya saat itu Tapi sampai sejauh ini Saya belum pernah melakukan sesuatu hal sampai akhir Sehingga kali ini saya bertekad sekeras baja Apapun yang terjadi pada saya Saya akan menjalankan Atomi sampai akhir Sehingga saya Kemudian berhenti kuliah Menyerah ikut seleksi PNS Polri Dan memulai bisnis Atomi Setelah 2 tahun 6 bulan Saya menjalankan bisnis Atomi ini Saya berhasil meraih penghasilan sebesar kurang lebih 20 juta di Atomi Tapi hal yang membuat saya lebih bahagia Penghasilan 20 juta ini tidak berhenti sampai di sini saja Karena pendapatan ini meningkat seiring dengan waktu Saya memiliki kepuasan tersendiri dalam menjalankan bisnis ini Saya jadi tidak sabar menantikan bagaimana sosok saya nantinya dalam 1 atau 2 tahun ke depan Tapi jika saya melihat teman-teman di sekitar saya yang bekerja kantoran Banyak dari mereka merasa stres sambil menyiapkan diri untuk mencari pekerjaan lain Karena merasa pekerjaannya saat ini tidak memiliki prospek yang bagus Dan tidak bisa menjamin masa depan mereka Beberapa waktu lalu ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen pegawai Dengan sembunyi-sembunyi mempersiapkan diri untuk pindah kerja Saya pernah dengar ada orang yang pernah berbicara seperti ini Impian terbesar seorang pegawai adalah berhenti dari pekerjaannya Apa pemikiran kalian sama? Kebanyakan orang yang berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai kantoran Mereka memilih untuk menjalankan bisnis sendiri atau menjadi wira usaha Akan tetapi saya dari kecil tumbuh dengan melihat ayah saya menjalankan restoran sushi Makanya saya tahu dengan jelas sulitnya menjalankan usaha sendiri Meskipun ayah saya tidak beristirahat dan terus bekerja Bahkan di akhir pekan, hari libur maupun di hari raya Sulit untuk bisa menjadi restoran terkenal yang sering kita bicarakan itu Selain itu, ada juga data yang menunjukkan bahwa di Korea 9 dari 10 orang yang menjalankan usaha sendiri berakhir bangkrut Memulai usaha sendiri di era seperti sekarang ini memang sangatlah sulit Oleh karena itu, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda sekalian mengenai Atomi Perusahaan yang membuat saya bisa bekerja dengan merasakan kepuasan Sekaligus perusahaan yang membesarkan penghasilan yang sangat besar kepada ibu saya Menurut Anda, apa itu perusahaan Atomi? Apa kalian tahu? Perusahaan distribusi Jawaban yang berkelas sekali Kira-kira menurut Anda apa lagi? Pemasaran berjenjang Sangat mendasar sekali ya Oh, saya belum pernah dengar Sepertinya ada juga orang yang berpikir seperti itu Atomi adalah perusahaan distribusi yang mendistribusikan kebutuhan sehari-hari kita Mereka yang berusia 20-30an dan belum menikah mungkin belum mengenal Atomi Namun kenyataannya banyak orang di sekitar kita yang menggunakan produk Atomi ini Di antara industri sejenis di Korea Perusahaan Atomi adalah perusahaan yang penjualannya menempati peringkat kedua Dan di antara perusahaan Korea, penjualannya menempati peringkat pertama Sejak didirikan pada tahun 2009 hingga sekarang Selama 10 tahun ini Tanpa ragu sedikit pun Penjualannya terus meningkat setiap tahunnya Dengan penjualan yang terus meningkat seperti ini Tahun lalu Akumulasi penjualan Global Atomi mencapai rekor sebesar 12,4 triliun rupiah Agar Anda bisa lebih membayangkan seberapa besar 12,4 triliun itu Saya mencoba mencari data perusahaan yang penjualannya kurang lebih mencapai angka 12 triliun Saya yakin mungkin hampir semua orang di Korea sudah pernah mengunjungi Starbucks Sebuah perusahaan kedai kopi yang sangat terkenal Perusahaan Starbucks di Korea memiliki penjualan yang hampir sama dengan Atomi Kemudian perusahaan terkenal seperti Mel Dairy, Namyang Dairy, Soul Mill Mereka juga memiliki penjualan yang hampir setara dengan Atomi Apakah Anda sekarang bisa memahami betapa besarnya penjualan dari perusahaan Atomi? Baik Dan perusahaan Atomi ini bukan hanya ada di Korea saja Tapi juga sudah berekspansi ke luar negeri Amerika, Jepang, Kanada, dan negara maju lainnya Setara beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipin, Malaysia, dan Indonesia Rusia juga akan menjadi jembatan untuk ekspansi Atomi ke Eropa di masa depan Per Desember 2020 Atomi sudah tersebar 18 negara termasuk Korea Dengan pertumbuhan seperti ini, maka secara nyata nilai ekspornya pun meningkat Pada hari perdagangan yang dilaksanakan 2019, Atomi meraih penghargaan $100 Million Export Toward Award Penghargaan ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Presiden Korea $100 Million merupakan angka yang sangat berarti Alasan dibalik diadakannya hari perdagangan adalah Untuk memperingati hari pada saat total ekspor negara Korea di tahun 1988 Mencapai $100 Juta atau kurang lebih $1,4 Triliun Akan tetapi perusahaan Atomi ini dalam waktu satu tahun mencapai nilai ekspor Yang sama dengan nilai ekspor yang dicapai pada tahun 1988 Berkat perusahaan Atomi yang terus berkembang sampai ke luar negeri Saya yang awalnya tidak mengenal seorang pun orang asing Bisa berkesempatan untuk mengunjungi Indonesia dengan tujuan bisnis dan juga sekalian liburan Sebenarnya sebelum saya menjalankan bisnis Atomi ini, sekalipun saya belum pernah ke luar negeri Akan tetapi berkat Atomi yang berkembang secara global ini Sambil menjalankan bisnisnya, saya bisa mendapatkan pengalaman berharga Dengan berkesempatan untuk mengunjungi delapan negara Kemudian beberapa waktu lalu, majalah penjualan langsung Amerika bernama Direct Selling News Memilih 100 perusahaan global terbaik Atomi hanya dalam waktu 10 tahun berhasil menduduki peringkat ke-20 Tetapi hal yang lebih mengejutkan lagi Perusahaan lain yang berada pada peringkat di atas 20 Merupakan perusahaan yang telah berusia rata-rata 50 tahun Tetapi Atomi yang baru berusia 10 tahun sudah berhasil memasuki peringkat 20 besar Kalau begitu kira-kira di peringkat berapakah Atomi akan berada pada saat 50 tahun setelah Atomi didirikan? Tepat sekali Nah berikut ini adalah daftar negara di mana Atomi akan melakukan ekspansi Di tahun 2020 Anda dapat melihat negara-negara dengan populasi besar seperti India dan China Atomi juga akan merambah pasar Eropa seperti di Inggris, Jerman dan Perancis Dan saya yakin ketika pasar Atomi semakin menyebar ke luar negeri maka peringkat Atomi akan terus naik Pada majalah Ekonomi Forbes ada sebuah artikel yang berisikan wawancara Chairman Park Han Gil Di artikel itu beliau berkata seperti ini Tujuan utama perusahaan Atomi adalah untuk menjadi perusahaan nomor satu di dunia Saya merasa sangat bangga Tentunya ada banyak alasan dibalik pertumbuhan Atomi yang begitu baik Dan hari ini saya akan membicarakan salah satu di antara alasan-alasan tersebut Saya akan memperkenalkan produk-produk Atomi pada kalian Sebenarnya saya ingin sekali menjelaskan mengenai semua produk yang dimiliki oleh Atomi Akan tetapi karena keterbatasan waktu hari ini saya akan memperkenalkan dua produk saja Yang saat ini sangat saya sukai dan produk yang penjualannya menempati peringkat pertama Produk favorit saya yang pertama adalah Atomi 3 Seconds Beauty Water Saat saya masih kecil kalau musim dingin sudah dimulai saya harus selalu membeli lip balm Saya memiliki kulit yang sangat kering sampai-sampai saya harus mengoleskan lip balm Bukan hanya pada bibir saja tapi pada pipi juga Sehingga tidak peduli sebanyak apapun saya mengoleskan kosmetik di wajah saya Kulit saya tetap saja terasa kering Akan tetapi setelah Atomi 3 Seconds Beauty Water diluncurkan Dan setelah saya menggunakannya teratur Setelah mencuci wajah dan menggunakan sebagai mist Saya sekarang benar-benar memiliki kulit yang lembab dalam 24 jam selama 1 tahun Dan produk yang kedua adalah produk yang saat ini menempati penjualan nomor 1 Dia adalah produk Hemohim Hemohim ini adalah suplemen kesehatan yang sangat baik untuk sistem imun tubuh Produk ini dikembangkan oleh sebuah lembaga nasional Korea selama 8 tahun Dan menghabiskan dana sebesar 50 miliar Ini merupakan produk bagus yang manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak orang Ada sebuah badan internasional IAEA Yang merupakan organisasi berkumpulnya Wakil organisasi nuklir dari setiap negara Pada saat diadakan rapat umum di IAEA Salah satu produk yang dibawa oleh delegasi Korea adalah produk Hemohim ini Anda tahu kan jadi perwakilan negara itu sulit? Anda bisa membayangkan Hemohim ini sebagai produk obat tradisional yang menjadi perwakilan dari Korea Saat ini pun kalau Anda mengunjungi situs resmi IAEA Anda bisa melihat informasi mengenai Hemohim Semua produk Atomi seperti 3 Seconds Beauty Water dan Hemohim dibuat dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau Oleh karena itu ketika saya membicarakan mengenai produk Atomi Saya bisa berbicara dengan nyaman Seperti pada saat saya menceritakan mengenai film menarik yang sudah saya tonton Atau seperti saya mengenalkan restoran enak yang pernah saya kunjungi Dan tentunya bukan dengan perasaan yang terbebani Akan tetapi agar Atomi dapat mendistribusikan produk yang bagus ini Maka harus ada dukungan mutlak dari produsen produk tersebut Cara Atomi mendapatkan dukungan mutlak dari mitra usaha adalah dengan usaha keras Demi tumbuh bersama dan bukannya dengan menyalahgunakan kekuasaan Bagian tumbuh bersama adalah bagian yang paling saya banggakan pada saat saya mengenalkan mengenai Atomi ini Sebuah contoh singkatnya adalah seperti ini Ada sebuah perusahaan bernama Sea Village yang menjadi supplier ikan makarel di Atomi Ikan makarel yang katanya paling enak adalah ikan makarel dari Norwegia antara bulan September sampai Oktober Sehingga perusahaan ini harus membeli ikan makarel untuk persediaan selama satu tahun sekaligus dalam satu waktu Namun saat itu mereka tidak memiliki dana yang cukup Perusahaan Atomi yang mendengar mengenai hal itu kemudian meminjamkan dana untuk membeli ikan tersebut senilai 10 sampai 15 miliar Kalau Anda melihat bagian bawah artikel ini Anda akan menemukan cerita seperti ini Atomi langsung membayar lunas satu minggu setelah barang dikirimkan Kami pikir Atomi akan melakukan seperti ini hanya di awal saja dan pada akhirnya nanti pembayaran akan terlambat juga Tapi selama tujuh tahun tidak pernah sekalipun melanggarnya Jika sistem pembayaran diterapkan seperti ini maka ini bisa menjadi pertumbuhan bersama bagi bisnis kecil dan menengah Perusahaan berikutnya adalah perusahaan bernama Siron Food yang memasok ramen di Atomi Pada satu waktu cup ramen Atomi habis terjual untuk waktu yang cukup lama Penyebabnya terjadi kebakaran di lini produksi dari cup ramen tersebut Atomi tentu saja memberikan dana untuk penanggulangan kerusakan Dan selama proses pemulihan bukannya mencari pemasok lain Atomi justru menunggu perusahaan itu untuk bisa beroperasi kembali dan bilang Selama proses pemulihan Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal lain Kami akan tetap menunggu dan Atomi benar-benar menunggu selama sekitar satu tahun Setelah itu Siron Food yang telah kembali pulih Kemudian meningkatkan isi dari cup ramen sebesar 20% tanpa menaikkan harga Luar biasa bukan? Anda sudah mendengarkan sampai saat ini Apakah Anda sekarang merasa bahwa perusahaan ini bagus dan produknya juga bagus? Tapi pasti ada di antara Anda sekalian yang berpikir seperti ini Semuanya terdengar baik Tetapi saya yang masih muda dan belum memiliki pengalaman apapun Tidak pandai berbicara Apakah saya dapat menjalankan bisnis ini? Pasti di antara kalian yang memikirkan hal seperti ini kan? Saya pun sebelum memulai bisnis ini juga berpikir seperti itu Akan tetapi di Atomi ada rancangan pemasaran yang akan menyelesaikan kekhawatiran itu Makanya ibu saya sudah terlebih dahulu memulai bisnis ini Dan saya tidak memiliki siapapun yang dapat saya daftarkan Karena saya tidak memiliki koneksi Namun setelah ibu dari teman saya bersama saya menjalankan bisnis Atomi Saya yang tidak memiliki koneksi melalui koneksi yang dimiliki ibu teman saya Saya sekarang berhasil membuat banyak konsumen dan partner Saya bukan orang pandai atau pintar dalam berbicara Meski demikian Karena saya bekerja dengan mereka yang pandai berbicara Bisnis yang mereka jalankan secara alami terhubung dengan bisnis saya Dan bisnis saya pun tumbuh bersama dengan bisnis mereka Oleh karena itu kalau Anda sekalian memiliki kekhawatiran seperti itu Anda jangan khawatir Karena sebelum saya bertemu dengan Atomi Saya tidak pernah memiliki impian saya sendiri Saya adalah orang yang menjadikan impian yang ditentukan oleh orang lain Akan tetapi setelah bertemu dengan Atomi Saya mulai memimpikan impian saya sendiri Dan mulai memikirkan pekerjaan apa yang akan saya kerjakan Sehingga sekarang saya memiliki banyak hal yang ingin saya lakukan Tapi karena waktu terbatas saya beritahu satu saja Apakah Anda bisa melihat foto yang paling besar? Orang yang ada dalam foto ini adalah panutan saya Beliau ibu saya Itu ibu saya Bagaimana? Dia cantik kan? Saya mirip dengan ibu saya kan? Jangan bilang saya mirip ayah saya Saya akan menyampaikan hal terakhir Waktu memang membuat kulit kita menjadi keriput Namun menyerah pada mimpi kita akan membuat jiwa kita menjadi keriput Apa ada di antara kalian yang memiliki kerutan di jiwa Anda Sebelum bertemu dengan Atomi seperti saya? Tulisan ini adalah sebaris dari puisi masa muda Yang sering dibaca oleh General MacArthur Melalui seminar hari ini Saya harap Anda sekalian bisa kembali menemukan masa muda Anda yang telah hilang Sekian seminar dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih